bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabar kalian semoga sehat-sehat saja sebelum kita mulai pada perkulian online pada siang atau sore hari ini marilah kita buka dengan berdoa berdoa semoga kalian mudah mendapatkan ilmu pada kuliah kali ini dan juga berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir dan kalian bisa beraktivitas kuliah seperti biasanya berdoa di persilahkan selesai baik sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya mata kuliah teknologi bakeri dan konveksionary kali ini kita akan mempelajari pertemuan kedelapan ini yaitu proses pengulenan adonan kalau kemarin kita telah belajar proses mixing atau pengadukan jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengulenan kemudian nanti sistem adonan dimana nanti sistem adonan akan kita pelajari berbagai macam sistem adonan dalam membuat roti kemudian keuntungan dan kerugian masing-masing dari sistem adonan yang akan kita pelajari jadi itu outline untuk pertemuan kedelapan kuliah teknologi bakeri dan konveksionary pada kali ini baik jadi untuk proses pengulenan ataupun pengadunan ini kalian bisa melihat gambar pertama ini ketika bahan-bahan dicampur dengan air jadi belum sampai kalis kemudian ini mendekati kalis dan ini adonan yang kalis dimana proses pengulenan atau pengadunan ini banyak digunakan dalam pembuatan roti dan juga kadang digunakan secara singkat untuk pembuatan biskuit atau produk pastri jadi proses pengulenan adonan menjadi kalis ini sangat menentukan nanti bagaimana kualitas roti yang akan kita hasilkan jadi kalian sudah mempelajari apa itu gluten di pertemuan sebelumnya dimana gluten mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk tekstur sebuah roti jadi kenapa perlu proses pengulenan atau pengadunan dalam proses pembuatan roti dikarenakan proses pengulenan itu dalam bahasa inggris kita sebut sebagai keniding ini nanti akan mengakibatkan molekul protein terutama gluten kalian bisa melihat sebelum adonan itu diuleni mengekati kalis seperti itu kalian bisa melihat struktur dari protein atau gluten itu berantakan kemudian setelah nanti diuleni beberapa kali nanti akan menjadi agak teratur dan nanti kalau sudah menjadi kalis dia nanti akan lebih rapi strukturnya lebih rapi kemudian gambar di bawah ini ini tadi kalau misalkan belum diuleni nanti dia tidak bisa relaksasi nanti setelah diuleni dia akan menjadi strukturnya menjadi relax sehingga nanti bisa membentuk tekstur yang baik dalam roti baik kalau kalian masih ingat ketika kita belajar membuat roti kemarin dimana disitu ada agen pengoksidasi salah satu faktor yang menentukan lama mixing time kalau kalian masih ingat dimana pengaruh dari reagen oksidasi ini nanti akan mempengaruhi kualitas adonan yang akan kita hasilkan jadi ini merupakan proses bagaimana gluten dan juga reduktor ataupun bahan oksidator ini nanti akan mempengaruhi dari kualitas adonan yang akan kita hasilkan kalau kalian masih ingat kemarin sudah saya sampaikan bahwa proses pembuatan roti itu biasanya ada penambahan ragi penambahan ragi atau yeast dimana ya ragi atau yeast nanti dia akan memproduksi gas karena dia akan mengalami proses fermentasi tetapi sebelumnya di dalam adonan roti nanti akan terjadi proses pemecahan pati menjadi gula yang lebih sederhana oleh enzim amilase sehingga pembentukan dari gula sederhana dari pati tadi gula sederhana nanti akan digunakan oleh yeast untuk melakukan fermentasi untuk memproduksi gas CO2 dimana gas CO2 nanti ini nanti yang akan mengakibatkan volume roti itu mengembang kemudian kalian bisa melihat gambar di bawah dimana energi mekanik dan juga agensi pereduksi atau reduktor sebagai contoh natrium bisulfit ini nanti akan berperanan memutus ikatan disulfida sehingga nanti dia akan memecah jaringan protein sehingga nanti dia bisa mengembang volumenya sedangkan agensi pengoksidasi dimana disitu ada enzim pengoksidasi biasanya asam askurbat jadi kalau kalian membuat roti kemudian ada penambahan bread improver atau baking powder biasanya isinya salah satunya adalah asam askurbat ataupun juga enzim pengoksidasi dimana ini nanti akan berperanan membentuk jembatan disulfida baru dimana jembatan disulfida baru ini akan menghubungkan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain dimana asam amino tersebut biasanya sudah ada gugus sulfurnya jadi nanti dia akan membentuk ikatan disulfida baru dimana ikatan disulfida baru ini nanti dia akan mengunci atau menguatkan struktur adonan jadi kalau tadi glutennya tadi sudah membentuk ikatan disulfida baru dia nanti akan mengunci struktur adonan jadi sehingga gas itu nanti akan terperangkap karena strukturnya sudah digunci oleh gluten yang membentuk ikatan disulfida baru sehingga nanti roti akan kita hasilkan volumenya akan mengembang dan juga nanti strukturnya akan kokoh sehingga biasanya baking powder atau bread improver itu digunakan untuk supaya volume roti lebih mengembang dan juga strukturnya lebih kokoh disamping itu agensi pengoksidasi juga sebagai bleaching atau pemucatan jadi tepungnya biar tampak lebih putih ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi ketika protein yang mengandung gugus sulfur atau belerang itu tadi mengalami oksidasi dia nanti akan membentuk jembatan disulfida baru ini sementara itu jika protein tadi mengalami reduksi dia nanti akan memecah ikatan disulfida baik sekarang kita ke sistem adonan jadi yang akan kita pelajari nanti kurang lebih ada 5 sistem adonan yang biasanya dilakukan oleh pengusaha roti maupun industri roti yang ada di sekitar kita dimana sistem adonan ini merupakan cara membuat roti sehingga nanti dihasilkan roti yang diinginkan sesuai dengan cara tersebut ada beberapa kita lihat satu per satu jadi yang pertama itu adalah sistem cepat atau no time down no time down dimana sistem ini membuat roti yang paling cepat sehingga dalam waktu sekitar 3 jam dapat dihasilkan roti dimana sistem cepat ini dikembangkan oleh British Baking Industry Research Association di Corleywood di Inggris pada tahun 1961 sehingga sistem cepat ini sering disebut dengan CBB Corleywood Bread Process sistem ini ciri-cirinya proses pengaruhannya satu kali karena nanti ada sistem adonan yang pengadukannya dua kali kemudian fermentasi hanya kurang lebih 10 menit jadi kenapa disebut dengan sistem cepat karena fermentasinya sangat cepat hanya kurang lebih 10 menit kemudian resepnya ada penambahan pada ragi dan bread improver tadi ya sudah saya jelaskan kadang ditambah dengan bread improver sebagai kompensasi karena proses fermentasi hanya berjalan 10 menit jadi perlu adanya tambahan bahan tambahan pangan digunakan untuk mempercepat pengembangan dan volumenya tetap bagus sebagai kompensasi karena proses fermentasinya hanya 10 menit kemudian nanti hasilnya cukup bagus daya tahan hanya sekitar 3 hari jadi sangat singkat kemudian hasilnya lebih banyak karena lebih sedikit kehilangan berat pada waktu fermentasi hal ini sangat logis karena fermentasi hanya berjalan 10 menit otomatis bahan yang dipecah oleh yeast nanti juga akan semakin sedikit sehingga nanti kehilangan beratnya pun juga akan sedikit baik berikutnya apa keuntungan dan kerugian dari sistem cepat tono time down kita lihat keuntungannya dulu keuntungan dari sistem cepat ini yang pertama adalah penghematan waktu dengan pengurangan peragian atau pengurangan proses fermentasi tadi menghemat waktu karena kalian tadi bisa menyimak sistem cepat tadi berjalan waktu berapa menit 10 menit kurang lebih 10 menit kemudian tidak perlu tempat untuk spong dan dow ini karena kalau kita bandingkan nanti ada sistem adunan dengan sistem biang itu biasanya menggunakan tempat untuk proses pembiangan kemudian sedikit peralatan yang dibutuhkan otomatis kalau sedikit peralatan maka lebih sedikit tenaga untuk perawatan alat-alat tidak perlu ruang fermentasi karena proses fermentasi berjalanan cepat hasil roti lebih banyak jadi sistem cepat ini lebih fokus untuk kuantitas karena ada keuntungan maka sistem cepat ini juga ada kerugian kerugiannya adalah hasil roti tidak memiliki aroma fermentasi ini menjadi di sebuah konsekuensi ketika proses pembuatan roti itu proses fermentasinya berjalan cepat sehingga nanti hasil roti itu aromanya tidak sebagus yang hasil fermentasi yang lama kemudian daya tahan roti tidak lama alias umur simpannya tidak terlalu lama itu sistem cepat kemudian berikutnya sistem langsung kalau tadi itu sistem cepat no time down yang kedua itu adalah sistem langsung strike down strike down atau kadang disebut juga sebagai direct down direct down atau bulk fermentation artinya apa jadi proses fermentasinya itu menggunakan adunan yang tadi sudah dicampur dalam jumlah yang besar jumlah yang besar ciri-cirinya semua bahan dicampur di awal semua bahan dicampur di awal kemudian suhu yang digunakan itu sekitar 24 sampai 27 kemudian ini yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ketika adunan nanti terlalu tinggi suhunya maka harus ditambah dengan zat pendingin sebagai contoh es kemudian suhu ini juga supaya proses oksidasinya lebih intensif dan juga ketika proses fermentasi kalau kalian lihat kadang ditutup dengan plastik bertujuan yang pertama mungkin supaya kotoran ataupun serangga tidak masuk ke dalam adonan tetapi yang paling penting adalah ini proses pengaturan relatif humidity atau kelembaban udara karena sekitar 70-77% karena kalau RH terlalu rendah nanti permukaan adonannya akan menjadi kering nanti akan mempengaruhi dari kualitas adonan yang dihasilkan ciri lain adalah pengadukannya satu kali sama dengan sistem no time dog atau sistem cepat tetapi yang disini yang membedakan adalah fermentasinya lebih lama daripada sistem no time dog yaitu fermentasinya 1-1,5 jam kalau yang pertama tadi hanya 10 menit ini 1-1,5 jam resepnya tidak ada perubahan alias tidak ada penambahan bread improver karena apa? karena fermentasinya cukup lama jadi tidak perlu tambahan bread improver hasilnya cukup bagus diet dan rutinnya lebih lama daripada sistem cepat tadi kurang lebih 5 hari baik kemudian selanjutnya bagaimana keuntungan dan kerugiannya baik kita lihat satu persatu untuk keuntungannya yang pertama karena tadi pengadukannya hanya satu kali memiliki toleransinya lebih baik terhadap waktu aduk atau mixing time maksudnya adalah misalkan mixing time itu 10 menit kemudian ternyata dia 10 setengah menit kelebihan setengah menit itu masih bisa ditoleransi karena dia memiliki toleransi yang lebih baik terhadap waktu aduk kemudian lebih sedikit peralatan dan karyawan lebih pendek waktu produksi nanti kalau kita peningkan dengan sistem spong selanjutnya nanti akan kita belajar sistem spong atau sistem biang kemudian lebih sedikit kehilangan berat karena fermentasi karena proses fermentasinya berjalan 1-1,5 jam nanti ada lagi sistem adunan yang proses fermentasinya lebih lama daripada sistem langsung kerugiannya berkurangnya toleransi terhadap waktu fermentasi kemudian kesalahan tidak dapat dikoresi bila terjadi dalam proses pengadukan oke kemudian sistem adunan yang ketiga itu adalah sistem roll sistem roll atau dow break roll dow break roll jadi sistem ini berkembang karena proses modifikasi dari sistem cepat sistem cepat dimana roti dibuat dengan cepat dan hasilnya lebih halus teksturnya ciri-cirinya adunan mulai-mulai diaduk hanya sel campur kurang lebih 5 menit jadi proses pengadukannya cepat dengan kecepatan rendah lalu di roll berkali-kali kalau kalian jeli dan memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi bahwa disini ada perbedaan prosedur atau cara dalam membuat adunannya disini ada kata kunci yaitu di roll berkali-kali dengan mesin roll dimana tadi kalau sistem cepat itu tidak di roll dia hanya di uleni saja tetapi kalau sistem roll ini di uleni dengan cara di roll berkali-kali dengan mesin roll kalian bisa bayangkan alat pencetak mie itu sebelum dibuat mie dalam untayan di roll dulu berkali-kali hingga nanti lapisannya atau hingga tebalnya sesuai yang kita harapkan gambarannya semacam itu kemudian resepnya ada sedikit perubahan kadar airnya dikurangi 5-7% kemudian break improver ditambahkan tetapi maksimal 1% kenapa break improver ditambahkan karena fermentasi tidak ada atau fermentasinya sangat singkat lebih singkat daripada sistem yang pertama tadi atau sistem cepat kemudian hasil roti yang dihasilkan nanti teksturnya paling halus dibandingkan sistem lain kulit roti agak pucat rasa roti hambar hasil roti lebih banyak jadi ini kalau dibandingkan dengan sistem cepat untuk produksi secara kuantitas ini lebih banyak daripada sistem cepat tetapi harus mengorbankan beberapa parameter sebagai contoh kulit rotinya agak pucat rasa rotinya hambar tetapi memang hasil rotinya akan lebih banyak baik jadi jadi sistem jadi sistem roll ini biasanya banyak dipakai dalam perusahaan roti yang memiliki konsumen dengan kelas ekonomi bawah yang kurang memperhatikan selera dan cita rasa ya intinya adalah kalau bentuknya sudah roti gitu ya walaupun rasa maupun aromanya tidak seenak roti yang harganya mahal gitu ya maka cukup bagi konsumen ini ya kelas ekonomi bawah kalian bisa melihat ya di pasaran ada beberapa merk roti kemudian dengan berbagai macam harga berbagai macam harga nah untuk sistem roll ini biasanya harganya relatif terjangkau ya selera mahasiswa gitu ya oke kemudian keuntungan dari sistem roll itu pertama waktu produksi bisa lebih cepat daripada sistem langsung dan biang ya kemudian jumlah produksi lebih banyak tadi sudah saya sampaikan ya jadi sistem roll ini salah satu keuntungannya adalah kuantitasnya lebih banyak kemudian teksturnya paling halus tadi kerugiannya sudah saya sampaikan tadi aroma roti tidak ada dan kulitnya pun agak pucat karena proses fermentasinya itu berjalan sangat singkat atau bahkan tidak ada proses fermentasi baik yang keempat itu adalah sistem atau spongdo ya imat spongdo bukan spongpop ya spongdo jadi sistem adunan yang keempat ini ya ini merupakan sistem adunan yang tradisional ya tradisional jarang dipakai jarang dipakai kemudian biasanya digunakan untuk membuat roti yang khas yang khas ya jadi memang dia punya segmen pasar yang berbeda ya dengan roti kebanyakan baik kita lihat ciri-cirinya yang pertama yang membedakan dengan sistem adunan yang sudah kita pelajari tadi baik cepat langsung maupun roll ya itu pengadukannya dua kali kalau tadi pengadukannya satu kali ya sebelum-sebelum sistem sebelum-sebelumnya tadi tapi kalau sistem biang ini pengadukannya dua kali kenapa dua kali karena pengadukannya yang pertama itu adalah untuk biangnya atau spongnya atau boleh kita bilang bibitnya bibitnya kemudian pengadukan yang kedua itu bahan lain dengan spongnya jadi spongnya itu kita buat dulu atau biangnya itu kemudian nanti dilanjutkan dengan pengadukan kedua dengan spongnya bahan-bahan roti tepung terigu air dan lain-lain sebagainya kemudian yang membedakan juga dengan proses pembuatan roti yang sistem adunan lain fermentasinya sangat lama 2-3 jam kalau tadi sistem langsung 1-1,5 jam ini lebih lama lagi 2-3 jam resepnya tidak ada penambahan maksudnya tidak ada penambahan bread improver atau baking powder karena proses fermentasinya sudah berjalan cukup lama hampir 2 kali lipat dengan sistem sistem apa sistem langsung sehingga karena proses fermentasinya cukup lama hasilnya cukup bagus dan daya tahan roti sekitar 1 minggu biasanya nanti dia akan mempunyai aroma yang lebih khas daripada roti secara umum baik kita lanjutkan apa keuntungan dari sistem biang memiliki toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi maksudnya apa kalau tadi sekitar hampir 3 jam proses fermentasinya jadi kalau misalkan lebih sedikit 3 jam 1 menit misalkan atau 2 jam 59 menit it's okay karena dia memiliki toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi kemudian keuntungan lainnya aroma roti lebih baik sebagai konsekuensi proses fermentasinya berjalan cukup lama sehingga nanti daya tahan rotinya juga lebih baik kemudian kerugiannya sedikit toleransi terhadap waktu aduk jadi biasanya berbanding terbalik kalau toleransi terhadap fermentasinya tinggi biasanya toleransi terhadap waktu aduknya akan lebih rendah artinya apa artinya mixing time harus betul-betul pas kemudian dia lebih banyak karyawan karena lebih banyak peralatan jadi harus menyediakan tempat untuk biangnya kemudian proses pengadukannya harus dua kali jadi bak pengadukannya harus banyak sehingga dia membutuhkan tenaga atau karyawan untuk menghandle nya juga lebih banyak kemudian kerugian terakhir karena tadi proses fermentasinya berjalan cukup lama jadi dia akan lebih banyak kehilangan berat karena fermentasi karena proses fermentasinya berjalan lebih lama baik kita lanjutkan yang terakhir itu adalah sistem biang satu malam kalau tadi hanya sistem biang saja kalau ini sistem biang satu malam kita sering menyebutnya overnight spong down ciri-cirinya hampir mirip dengan sistem biang atau sistem yang keempat yang kita belajari tadi tetapi peragiannya lama sekali lebih lama dari sistem biang yang keempat tadi kalau sistem biang tadi sekitar hampir tiga jam ini lipat enam kali lipat lima sampai enam kali lipat enam belas sampai delapan belas jam proses fermentasinya kalian bisa bayangkan jadi proses fermentasinya lebih dari setengah hari hanya untuk membuat satu roti jadi ciri-cirinya adalah flavornya sangat kuat sangat kuat tetapi memang lebih rendah intensitasnya daripada sordo jadi sordo itu adalah adunan yang asam jadi dia lebih asam lagi baik kita akan lihat satu persatu keuntungannya sistem biang satu malam itu memiliki toleransi yang baik terhadap waktu fermentasi mirip dengan sistem biang yang keempat karena dia proses fermentasinya berjalan sangat lama aroma roti paling baik diantara sistem adunan yang lain jadi kalau kalian ingin mendapatkan aroma roti yang sangat spesial yang sangat khas maka sistem biang satu malam ini sangat recommended karena dia mempunyai aroma roti yang paling baik sebagai kompensasi dari proses fermentasi yang berjalan sangat lama kemudian biasanya roti yang mempunyai proses fermentasi yang lama biasanya nanti dia akan memiliki waktu expert date atau daya tahannya juga lebih baik dibanding sistem yang lain kemudian kerugiannya sama tadi sedikit terhadap waktu waduk lebih banyak peralatan lebih banyak karyawan dan juga paling banyak kehilangan berat karena fermentasi karena proses fermentasinya paling lama jadi sistem ini paling banyak kehilangan beratnya karena proses fermentasi kenapa ini penting karena ini nanti akan mengurangi profit dari roti yang kita hasilkan kehilangan berat karena fermentasi ini bisa kalian lihat sebagai contoh sistem-sistem adunan dengan skemanya kalian bisa melihat ada proses pengundukannya dua kali ada sistem piang dan lain sebagainya ini sebagai contoh bagaimana kualitas dari daging roti atau bagian dalam roti itu dengan sistem adunan yang digunakan yang berbeda sebagai contoh ini book fermentation atau sistem langsung kalian bisa melihat pori-pori di dalamnya itu tidak sebagus yang CBP kalian bisa melihat disini ada tunnel-tunnel atau terowongan semacam ini ini karena menggunakan sistem book fermentation tadi saya kira untuk kuliah online pada pertemuan ke-8 ini sampai disini jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah pengulenan atau adunan bagaimana gluten dan juga pengoksidasi atau produksi itu memperkuat kualitas adunan kemudian sistem-sistem adunan ada 5 sistem adunan tadi dan juga kerugian dan juga keuntungan dari masing-masing sistem terima kasih atas kehadirannya insyaallah kita lanjut minggu depan minggu depan nanti kita belajar dengan topik yang berbeda semoga yang kalian dapatkan tadi bermanfaat sekali lagi jaga kesehatan stay at home jangan kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang penting di rumah saja apalagi tidak usah nongkrong tidak usah nongkrong terima kasih sekian dari saya bila tepek walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ataupun selamat sore selamat menikmati